Intro Selamat siang teman-teman Automotive Weekly Kembali lagi bersama saya Ras Patidana Dan di depan saya ini sudah ada sebuah motor listrik asli bikinan lokal Yaitu mereknya adalah Katalis Varian Spacebar teman-teman Nah bisa teman-teman lihat ini desainnya agak cukup unik ya Dengan bentuk kas yang tegas, kokoh dan agak mengotak gitu Sekilas bentuknya mengingatkan kita dengan Honda Motocompo teman-teman Ini adalah Motocompo itu adalah motor yang dijadikan sebagai kalau bisa dibilang hadiah ya Pembelian Honda City itu di tahun 90an itu teman-teman Atau mungkin teman-teman dulu ada yang pernah punya Honda Motocompo Nah desainnya mirip-mirip seperti itu Jadi Katalis Spacebar ini adalah motor listrik asli buatan lokal Karya Startup PT Katalis Jaya Indonesia teman-teman Dan salah satu produk unggulannya adalah Spacebar ini Desain yang mengotak dan sasisnya yang berbentuk tubular ini teman-teman Ini dia memakai aluminium ya dia Body covernya ini dia pakai aluminium 661 termasuk di bagian bodinya nih teman-teman Nah seperti itu Ini aluminium ya teman-teman Dan ini dia berkonfigurasi hanya single seater Namun di bagian depan dan belakangnya ini terdapat bike rack untuk membawa barang-barang teman-teman Memang tidak didesain untuk berboncengan jadi hanya untuk memuat satu penumpang saja teman-teman Seperti itu Oke lanjut kita ke bagian depannya Di bagian depan ini terdapat dua buah lampu yang digunakan sebagai sumber penerangan pencahayaan utama ya teman-teman Ini lampunya sudah LED ya ini teman-teman Lanjut kita naik ke atas disini ada lampu sein Ukuran cukup kecil memang tersembunyi di bawah handle gas nih teman-teman Dia ada di kiri kanannya sini Dan ini adalah rack untuk menaruh barang Lanjut teman-teman lalu di sebelah sini dia ada footstepnya Oh iya untuk kaki-kaki Kaki-kakinya ini dia berkonfigurasi 10 inci Dengan ban dia bertapak kasar alias Ini dia semi apa ya Ban semi trail Eh sorry dual purpose teman-teman Ini pengeremennya sudah cakram Lalu di belakangnya juga sama teman-teman Jadi ini untuk ukuran bannya sama rata depan belakang 10 inci Dengan pengeremen dikawal oleh cakram atau double disc teman-teman Nah ini di belakangnya ini terdapat motor listrik ini buatan QS teman-teman QS motor 1200 watt Untuk motor listriknya dia berkonfigurasi hub drive Jadi mesin dinamo motor listriknya menyatu dengan roda belakang teman-teman Lanjut di area belakang ini ada lampu rem dan juga lampu sen yang imut-imut ukurannya kecil Namun cukup terang ya dia Nanti kita coba nyalain teman-teman Lanjut di area kokpit Nah di area kokpitnya sendiri Ini ada tombol untuk menyalakan lampu Ini ada switch untuk mode Dia ada 3123 yang ini untuk membatasi kecepatannya teman-teman Lalu ini S itu tombol sport Jika teman-teman membutuhkan tenaga lebih untuk menyalik Dan ini adalah tombol R Untuk mundur Speedometernya Lalu di setang sebelah kiri dia ada tombol untuk pengaturan lampu dekat dan lampu jauh Ini ada tombol hazard Lampu sen Lampu Tombol klakson Dan juga P ini untuk parkir teman-teman Lalu kita ke sebelah kiri Di sebelah kiri ini dia ada colokan untuk ngecas baterainya teman-teman Dan persis di sebelahnya ini ada lubang kunci kontaknya teman-teman Jadi dia ada di sebelah kiri nih Oh iya Untuk baterainya sendiri teman-teman Ini baterainya memakai jenis LIFO 4B3 Speknya 48V 32Ah Untuk baterainya sendiri ini diklaim bisa menempuh jarak hingga 60km per jam Lata-rata ya Kalau untuk performanya sendiri ini diklaim bisa mencapai 50km per jam saja Memang tidak terlalu kencang-kencang amat seperti motor listrik pada umumnya Karena memang katalis spacebar ini menyasar segmen hobis teman-teman ya Jadi untuk performa memang tidak besar-besar amat Namun cukup lah kalau untuk sekedar jalan-jalan di komplek Atau buat sun mori pakai motor listrik biar kalian kelihatan beda gitu teman-teman Seperti itu Nah karena penggunaan material aluminium tadi Bobot secara keseluruhan motor ini juga terbilang sangat ringan teman-teman Ini hanya 75kg aja Nggak nyampe 100kg alias 1 kuintal Jadi bobotnya lumayan enteng untuk ukuran sebuah motor listrik Jadi kalian kalau nggak percaya bisa langsung aja dicoba diangkat motornya Kayak cukup ringan Seperti itu Oh iya untuk controller dia pakai fotol IM50 Untuk controller baterai dan juga BMS atau baterai motor Sistemnya ini tersembunyi di bagian bodi bagian dalamnya ini teman-teman Di bagian sini Tersimpan rapih, tersimpan rata Jadi kalau kelihatan dari luar ini cukup rapih ya teman-teman Oh iya sebagai informasi Jadi untuk motor yang ada di depan kalian ini Ini versi prototipnya ya Jadi untuk versi mass productionnya nanti Atau produksi masalnya nanti Kira-kira mirip seperti ini Namun tentu saja Dengan versi penyempurnaan teman-teman Seperti untuk ban Untuk bannya sendiri tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan CEO dari PT Katalis Jai Indonesia Om Gunanjar Barokah atau yang biasa di Sapa Om Juno Untuk nanti yang versi produksi massal Untuk pelaknya ini nanti dia pakai ukuran yang lebih besar teman-teman Jadi dia pakai ring 12 Persis seperti yang digunakan oleh skutik-skutik yang beredar di jalanan saat ini Seperti Honda Scoopy, Yamaha Fazio dan lain sebagainya teman-teman Jadi pakai ban yang cukup umum Untuk bannya nanti yang versi produksi massal Dia pakai bannya yang ban asfal Jadi tidak ban dual purpose seperti ini ya teman-teman Lalu tentu saja dilengkapi dengan peralatan standar lalu lintas Seperti lampu, sen, segala macam itu nanti tetap dipertahankan teman-teman Dan juga tentunya plat nomor dan juga STNK Karena motor ini memang dirancang untuk street legal Alias resmi untuk dipakai di jalanan teman-teman Seperti itu Kita coba nyalain ya teman-teman Oke cara nyalainnya cukup diputar aja Nah Seperti ini Teman-teman kelihatan gak? Mohon maaf sebelumnya kalau gambarnya gak kelihatan Karena ini agak seperti itu teman-teman Untuk informasi yang ditampilkan di speedometernya sendiri Ini ada indikator baterai Ini dia ada 2, 2, 3, ada 6, ada 7 bar teman-teman Indikator baterainya ini dalam kondisi full ya Lalu ada trip meter Ini ada speedometer penuju kecepatan Ini ada mode Ini lagi P berarti lagi mode parkir Saat mode P ini aktif Jika motor ini digas Dia gak bakal jalan teman-teman Ini tentunya sangat berguna untuk safety Lalu disini ada Tachometer atau penunjuk putaran mesin Gitu Nah mungkin kalian penasaran Dengan harga dari motor katalis spacebar ini Oke jika menerujuk dari marketplace atau toko online Ini dia ada di toko hijau ya teman-teman Untuk di toko hijau dia namanya katalis mobility Jadi kalian bisa membeli motor ini lewat marketplace tersebut ya teman-teman Untuk harganya sendiri ini dibanderol 68 juta rupiah Yes 68 juta rupiah Untuk DP nya sendiri ini 20 jutaan Ini sistemnya pre-order ya teman-teman Jika kalian melakukan pre-order saat ini Motor akan dikirimkan kurang lebih 2 bulan kemudian Nah untuk manufakturnya sendiri katalis ini Dia sudah punya pabrik assembling Atau perakitan sendiri yang ada di Cibitung Tepatnya di kawasan MM 2100 Seperti itu teman-teman Untuk garansi tentunya sudah ada Kurang lebih selama 2 tahun untuk dinamo Dan untuk rangkanya itu Kalau tidak salah 1 tahun atau 2 tahun teman-teman Gimana teman-teman kalian berminat untuk memiliki motor listrik katalis Asli karya buatan dalam negeri ini Nah kedepannya rencana katalis ini Bakal menerapkan sistem swab battery Jadi untuk baterainya ini bisa dilepas-pasang Tidak permanen tanem seperti ini Agar memudahkan kalian saat kehabisan baterai Jadi tinggal copot tuker ramai yang baru Mirip seperti kalian beli air kemasan isi ulang Atau tabung gas Lebih cepat gitu tentunya teman-teman Daripada harus colok, nunggu lama Mending tinggal swab aja Seperti itu teman-teman Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Jangan lupa selalu update Berita terbaru dari Seperti Dunia Otomotif Di Facebooknya Otomotif Weekly Atau channel Youtube Great Auto News Saya Ras Pati Dana pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!